Pemerintah Kabupaten Bandung memperkenalkan teknologi baru dalam mengolah limbah, seperti yang diterapkan di instalasi pengolahan air limbah atau IPA terpadu di kawasan Cisirung, Kabupaten Bandung. Pengolahan limbah dengan menggunakan teknologi ini dilakukan dengan menggandeng anak perusahaan PT.CBS sebagai operator instalasi pengolahan air limbah IPA Cisirung. Pemilihan teknologi dalam mengolah limbah dilakukan setelah melalui tahap riset selama 5 bulan lamanya dan diakini dapat mengurangi polusi limbah cair yang dibuang ke aliran sungai Citarung. Dengan penggunaan teknologi dalam mengolah limbah terpadu ini, diharapkan dapat menarik sejumlah perusahaan untuk ikut serta mengolah limbahnya menggunakan teknologi. Selain waktu yang relatif singkat, biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan limbah berbasis teknologi ini pun lebih ekonomis dan hasilnya pun cukup memuaskan. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak terhadap industri tekstil yang di Kabupaten Bandung. Karena jelaslah kalau masalah lingkungan ini sekarang sudah menjadikan dari sebuah isu, itu daya saing tekstil kita akan meningkat. Karena persoalan-persoalan kita yang sering terjadi ini, tekstil ini, kalau sudah dibawa ke persoalan lingkungan, itu pasti daya saingnya akan menurun yang tajam. Diharapkan setelah penggunaan teknologi ini tidak ada lagi perusahaan yang membuang limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu dengan alasan mahalnya biaya pengolahan limbah. Program ini pun sekaligus guna mempercepat program Citarum Harum.